Terima kasih. Kesepakatan alokasi dana Pilkada Pijai Rp22 miliar itu tertuang dalam hasil rapat akhir, yaitu keempat kalinya. Kedua belah pihak sepakat, alokasi dana untuk Agenda Nasional Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 di Kabupaten Berjuluk Negeri Capakeh itu sebesar Rp22 miliar. Ketua TAPD yang juga selaku sekda, Insinyur Haji Jailani Beramat bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Keopaten atau BPKK, Dr. Andes M. Diwarsyah MSI kepada seraminos.com pada selasa 31 Oktober 2023 menyebutkan, Selain itu, pihak TAPD bersama Banggar DPRK juga menyiapkan dana cadangan 40 persen dari dana yang disepakati Rp22 miliar sebesar Rp8,8 miliar. Menurut Insinyur Haji Jailani Beramat, pada awalnya pihak Kipijai mengusulkan dana sebesar Rp32 miliar. Namun setelah dipelototi atau dirasionalisasikan secara seksama, maka kebutuhan alokasi dana yang tepat sebesar Rp22 miliar. Hal ini sesuai dengan kemampuan serta kekuatan keuangan daerah. Bahkan pihak PMK demi kesuksesan hajatan nasional dan daerah ini, pihak TAPD bersama Banggar DPRK juga telah mengelokasikan dana safety atau cadangan sebanyak 40 persen dari Rp22 miliar, yaitu sebesar Rp8,8 miliar dalam APBKP 2023. Menurut amatan asisten dua, Sedaka Pijai, dengan kekuatan dana sebesar itu sangatlah efisiensi dalam penanggulangan berbagai kebutuhan dalam meng-cover pelaksanaan Pilkada. Selain itu juga pihak provinsi juga turut mengelokasi dana sharing Rp1,7 miliar bagi Kipijai. Dijelaskan juga, semua peruntukan dana tersebut menjadi komitmen pemerintah dalam penyelenggaran pemilu serentak 2024 sebagai agenda nasional. Pimpinan DPRK Pijai, Akadir Jailani, bersama Hasan Basri, STMT, dan Syahrul Nurfa Esha, selaku pimpinan Banggar kepada Seraminus.com pada selasa 31 Oktober 2023, mengatakan penyetujuan angka nominal Rp22 miliar, serta dana cadangan 40 persen Rp8,8 miliar, dapat mengakomodir berbagai belanja operasional Pilkada pada pemilu serentak 2024 mendatang. Dari Pidijaya, Idris Ismail, Serampinus.com Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.